selamat menikmati udah aja iya wis gimana kita pending pergi papenya melihat sendiri aja kalau kita tidak tahu habis makan kita langsung cabut Halo teman-teman, selamat datang kembali di Made in Indonesia saya Qira Jo saya Qong Dien saya Teddy tanpa air, hidup itu hanya menjadi batu air murni adalah obat pertama dan utama di dunia Masih ingat nggak, kemarin kita minum tuh airnya segar banget? Betul. Hari ini, akhirnya kita ketemukan pabriknya. Viewers, yuk, ayo kita simak. Selamat datang di CVO2 Indonesia. Perkenalkan senama saya Mukmin, saya penanggung jawab di sini. Mari kita lihat pabrik. Ayo. Oke, mari. Ya, jadi ini Pak, ini kita galonnya dari customer. Pada saat kembali dari customer, kita cuci, sterilkan, kemudian diisi. Oke. Ini proses mencuciannya, Pak. Stop. Oh, cincinnya bersih sekali, ya? Iya. Oh, dia ada, dia punya sikat-sikat? Iya, jadi kita ada sikatnya, dia luar dalam. Setelah itu, kita masuk ke ruang penjernihan kembali. Jadi dia disemprot air jadi. Oh, begitu. Oh, ini nggak perlu pakai sabun, ya? Udah, di dalam itu ada sikatnya apa semua? Iya, dia ada semua. Ada sabunnya. Bagus, yuk. Bersih, Pak. Bersih, lihat situ. Memang cuma sebentar sekali. Iya, kurang lebih prosesnya kita sudah sortir. Galon-galon yang tingkat kotornya itu lebih tinggi, kita ada perhatian khusus. Oh, ada perhatian khusus. Oke, kita ada di ruang produksi galon. Mari saya antar, Pak. Iya, iya. Jadi dari proses yang tadi, pencucian galon sampai bersih, kita masukkan di sini di tahap produksi. Oke. Jadi tahap produksi pun tidak, langsung kita isi. Jadi yang untuk prosesnya itu, kita ada sterilisasi penyemprotan air. Oh, disteril ke dalam? Iya. Oh, itu loh, disteril itu. Keluar air apa? Air oson atau air apa? Iya, ini air jadi yang bakalan masuk di situ. Cuma kita sterilkan pakai air yang itu. Jadi kita... Oh, di bawah sini kemarin. Iya. Jadi kelebihannya kita punya mesin itu tidak ada campur tangan manusia. Manusia? Iya, kita tidak ada tentuan apa semua sampai prosesnya selesai. Otomatis, ya? Oke, jadi yang ini, Pak. Kita punya pengisian itu dari ruang treatment, diolah semua. Oke. Sudah di mix dengan ozon apa semua, jadi dia masuk ke sini. Oh, jadi kau punya air itu ada ozonnya, ada apanya lagi? Ada oksigen waternya. Oh, jadi semuanya itu di treatment? Iya. Dari treatment masuk ke sini, disini pengisian? Iya, benar, Pak. Oh, memang tidak ada sentuh tangannya manusia sama sekali, ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Jadi ini proses segelnya, Pak. Oh, proses segelnya? Iya. Jadi dia disegel menggunakan uap. Jadi prosesnya disterilkan juga. Wah, aku kipas steril dia, dia punya bagian mulut, ya? Iya, iya. Iya, iya. Oke, terima kasih, Pak. Sekian tour kita. Oke. Terima kasih untuk kunjungannya. Nanti ditunggu oleh pimpinan saya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Viewers, kali ini kita bertemu sama Pak Bram, pimpinan dari O2W. Pak Bram, terima kasih tadi kita sudah diinjikan untuk mengunjungi pabriknya. Pak Bram, kalau bisa nih kita mau tahu kapan didirikan O2W? O2W itu awalnya tahun 2010. Kira-kira sudah 13 tahun lah ya. Lalu selama 13 tahun ini, Pak, sudah distribusi ke mana aja, Pak? Awalnya kita sudah distribusi ke daerah-daerah. Tapi belakangan kita kalah bersaing dengan harga. Pabrik yang paling banyak di Makassar itu adalah pabrik air. Sehingga persaingan harganya itu cukup ketat. Kalau bisa tahu, Pak, apa bedanya O2W dibandingkan dengan mineral water yang lain? Kalau bisa tahu. Yang pertama dari sisi kualitas ya. Kemudian untuk kualitas yang sejenis, harga kita lebih murah. Oh, berarti sebenarnya itu tadi bilang tentang bersaing dan tentang harga. Sebenarnya karena produknya berkualitas. Iya. Kita berusaha jaga kualitas sehingga harga nggak bisa murah. Nggak bisa murah-murah amat gitu. Ada harga, ada barang. Iya. Betul. Jadi mestinya harusnya di daerah-daerah itu anu ya? JKM berarti. JKM, bro. Prinsip JKM harus dipakai. JKM tetap minum yang gini. Soalnya memang ya ada harga ya ada kualitas. Itu pasti di mana-mana itu hukumnya kan seperti begitu. Tadi kita di barangnya Pak Bram itu melihat ya ternyata jaman Pak Bram itu semua galon yang sudah dikembalikan itu ada mesin khusus ya untuk menyeteril ya? Ya. Memang untuk proses kita semua menggunakan mesin. Sehingga kualitas dan kebersihan itu lebih terjamin. Oh gitu ya. Oh iya. Tadi karena nggak ada kontaminasi dari tangannya manusia ya? Iya. Iya betul. Makanya kontak langsung tenaga kerja dengan produk itu diminimalisir. Iya. Supaya sterilnya terjaga gitu ya? Tadi Pak Bram saya dengar dari orangnya Pak Bram katanya pakai RO ya? Iya betul. Iya bisa dijelasin nggak pemeriksaan mereka tahu? Pertama kita menggunakan RO. Iya. Kenapa kalau pakai RO? Teknologi RO itu bisa menyaring sampai 99% dari air bakunya. Sehingga tentunya akan lebih steril dan lebih sehat ya. dengan teknologi RO itu air kita itu akan aman untuk mesin kopi. Kalau nggak RO kenapa memang Pak? Biasanya mesin kopi itu sensitif terhadap kualitas air. Sehingga kalau airnya gampang lumutan. Hmm. Spuyernya itu bisa nampet. Oh berdampak di penjemahnya mesin. Iya. Oh. Berarti kalau, ibaratnya kalau RO nya tidak ada berarti gampang lumut itu berarti ya? Ya dengan teknologi RO segala mikrobakteri, biang lumut apa semuanya itu hilang. Jadi untuk viewer-viewer yang punya kafe, boleh pakai ini ya. Biar mesinnya nggak gampang rusak. Oh iya dong. Iya kan? Kebanyakan kafe-kafe yang ngerti semua udah pakai O2W. Karena selain kualitasnya terjamin, aman juga untuk mesinnya mereka. Harganya juga lebih murah dibanding kompetitor. Wah ini guys, ini yang orang-orang suka. Harganya lebih murah. Terus satu hal lagi kalau nggak salah itu, Pak Brom itu tadi sempat cerita kalau orang pesan galon itu gimana Pak Brom? Sama, untuk saat ini memang kita masih melayani untuk customer galon kami meskipun itu rumahan, kami layani langsung dari pabrik. Langsung dari pabrik, berarti bukan lewat toko atau gimana? Karena yang pertama, kita menghindari terlalu banyak kontak manusianya dengan produk. Yang kedua, kita menghindari terpaan sinar matahari terhadap produk kita. Sehingga lebih aman lah. Dan saya ngomong bukan itu aja, tapi fresh karena langsung dari pabrik langsung dikirim. Iya. Biasanya kalau lewat ada distributor apa, kan udah disimpan beberapa hari. Transitnya tempat simpanan. Karena biasanya problemnya itu di tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan itu berarti intinya nggak boleh terpapar langsung sinar matahari ya? Iya betul. Karena biasanya ya itu tadi, kalau misalnya terpapar sinar matahari langsung banyak hal yang bisa terjadi. Kalau boleh tahu visi misinya apa Pak Pak? Visi misi kita berusaha menyediakan air dengan kualitas terbaik dengan harga yang ramah kantong. Wah, itu yang Pemeriksa Indonesia paling suka itu. Ramah di kantongnya? Ramah di kantong tapi produk berkualitas loh. Doa-doanya bro. Betul, betul, betul. Nah saya lihat Pak Bram ini kan muda. Masih muda. Bisa nggak memberi pesan-pesan untuk anak-anak Indonesia biar mereka mempunyai jiwa. Itu benar seperti Pak Bram. Yang pertama, gunakanlah produk-produk asli daerah. Produk Indonesia dan asli daerah itu yang paling utama. Karena itu akan menimbulkan, memunculkan kreativitas daerah. Kita harus saling mendukung produk-produk Indonesia. Iya. Untuk itulah MID ada. Oke Pak, tadi kan yang pertama Pak. Sekarang yang kedua apa Pak? Oh iya ya? Jangan lupa minum Oduawe. Oduawe. Minum dulu. Untuk generasi muda. Jangan menyerah. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Oduawe. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Jadi guys, dulu pasti ya. Pak Bram ini pasti kan jalannya beriku-liku Pak ya. Dan mungkin kan dulu. Menderikan langsung. Sukses. Kan pasti banyak tantangan ya. Tapi guys. Beliau tidak gampang menyerah. Itu kunci utamanya. Betul. Ya. Oke. Jadi terima kasih banyak Pak. Oh iya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Boleh kan Pak. Terima kasih Pak Bro. Terima kasih. Terima kasih Bro. Oke guys. Tadi kita sudah melihat bagaimana produksinya oksigen water. Ingat minum air. Karena tanpa air, kita tidak bisa hidup. Jadi minum air supaya sehat selalu. Oke. Terima kasih. Jangan lupa di like. Kolo. Subscribe. Dari Indonesia. Oleh Indonesia. Untuk Indonesia. Tadi Tokyo. Mungkin Indonesia. Terima kasih.